Kementerian Pertahanan Rusia menyebut delapan drone menargetkan Moskow dalam semalam, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Di sisi lain, media Rusia yang memiliki kedekatan dengan Dinas Keamanan Kremlin melaporkan jumlah drone mencapai lebih dari 30 unit. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berusaha menakut-nakuti Rusia. Selengkapnya, simak rangkuman update Perang Rusia vs Ukraina hari 462, yang dikutip dari The Guardian. Putin menuduh Ukraina sengaja menakuti-nakuti Rusia setelah Moskow rentetan serangan drone skala besar untuk pertama kalinya dalam perang 15 bulan. Dia mengatakan Ukraina telah memilih jalan untuk mencoba, untuk mengintimidasi Rusia dan warga Rusia dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal. Presiden juga menambahkan serangan pesawat tak berawak itu jelas merupakan tanda aktivitas teroris. Sementara, pembantu Presiden Ukraina, Myhailo Podolyak, membantah Ukraina terlibat. Namun, dia memprediksi peningkatan jumlah serangan. Salah satu drone yang digunakan dalam serangan selasa pagi di Moskow tampaknya adalah drone UJ-22 buatan Ukraina yang diproduksi oleh perusahaan Ukerjet. Dugaan rekaman drone, yang ditangkap dalam penerbangan selama serangan, tampaknya cocok dengan gambar yang dirilis dari kendaraan udara tak berawak yang diklaim Rusia telah digunakan dalam percobaan serangan lainnya. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut delapan drone menargetkan Moskow dalam semalam, selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Di sisi lain, media Rusia yang memiliki kedekatan dengan Dinas Keamanan Kremlin melaporkan bahwa jumlah drone mencapai lebih dari 30 unit. Ibu kota Ukraina, Kyiv, menghadapi serangan udara ketiganya dalam 24 jam pada selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, pagi. Wali kota Kyiv, Vitaly Klitsko, membenarkan 20 warga dievakuasi dari bangunan yang rusak. Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam serangan itu.